Halo selamat malam saudara, menemani akhir pekanan Anda. Kompas Malam kembali hadir untuk Anda dengan menjanjikan beragam informasi menarik dan pilihan. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kali ini hadir bersama saya, Rahmat Ibrahim. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Atap tenan makanan di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terbakar. Tidak ada korban, namun kebakaran sempat memicu kepulauan asap di dalam bandara. Video amatir memperlihatkan saat api membakar atap sebuah restoran di terminal 3 Keberangkatan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bakaran berasal dari munculnya percikan api di bagian atap tenan yang kemudian membesar. Tugas bandara dengan cepat langsung berupaya memadamkan api hingga api tak merambat ke tenan lainnya. Kebakaran memicu gumpalan asap menyelimuti area terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Setelah api padam, petugas bandara langsung memperbaiki tenan agar dapat beroperasi kembali. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Untuk gangguan secara major tidak ada ya, memang ada dampak mungkin tadi ada asap. Dan kami juga melakukan upaya untuk memberikan masker. Masker ini juga untuk antisipasi khawatir terjadi gangguan kepada para calon penumpang. Untuk investigasi internal juga saat ini sedang dilakukan dan saat ini juga kita sedang mengupayakan tenan ini juga dapat bisa beroperasi dengan normal ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!